Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Jadi hari ini kita akan review komik Master Kitten. Nah, Master Kitten ini merupakan komik yang dulu pernah diterbitkan di Indonesia, cuma tidak sampai tamat. Jadi Master Kitten yang originalnya itu ada 18 volume. Jadi ini saya beli yang Fish Signature Edition. Ini ada Sick Signature Edition. Dia tamatnya di volume 12. Jadi satu setengah buku itu dikompal jadi satu buku. Jadi yang biasanya yang normalnya 18 di Signature Edition menjadi 12. Jadi ini merupakan salah satu komik yang bisa dikatakan peminatnya sangat banyak. Dan juga harganya sangat mahal. Kalau kalian cek di online shop Marketplace, itu bisa sampai jutaan untuk satu set dan tidak tamat. yaitu sampai volume 10 aja karena diterbitkan di Indonesia sampai volume 10. Nah, hari ini sebagai perbandingan saya belinya volume 1 di Book Depository yang volume kedua di Periplus. Nah, untuk Book Depository saya lebih khawatir. khawatir kenapa? Karena waktu datangnya itu ya tidak dengan wrapping plastik. Jadi seperti ini datangnya. Dia cuma di packing ya dengan satu amplop coklat yang mungkin agak tebal dibanding amplop coklat kita yang biasa ya. Cuma ya, cuma dimasukin ke dalam begitu saja. Tanpa di wrap, bubble wrap, tanpa dibungkus plastik atau apapun ya untuk mencegah mana tau hujan atau basah. Nah, alhasil ya, ini ada saat kecacat sedikit. Kelihatan nggak di sini? Ya, jadi ada kayak kena apa gitu. Nah, sedangkan di Periplus ya, dia wrapping plastik. Terus packagingnya juga dengan bubble wrap. Jadi saya lebih rekomen yang Periplus. Nah, ini total ada 12 volume-nya. Volume 3 sampai 12-nya belum datang. Masih pesan. Jadi beli barang dari Periplus ataupun Book Depository. Kalian harus sabar ya. Bisa sampai satu bulan. Terus ada ya, ada kejadian orang yang nunggu sampai setengah tahun baru nyampe barangnya. Jadi ya, very stressing ya. Sangat stress kalau kita mau pas pengen baca tapi nggak datang-datang gitu. Oke? Nah, jadi kita akan lihat dari volume 1. Nah, Master Kitan ini merupakan karya dari Naoki Urasawa, Hokusai Katsushika, dan Takashi Nagasaki. Jadi ya, ini merupakan salah satu karya Naoki Urasawa yang awal-awal. Nah, ini terbitnya tahun 1988, tamatnya di tahun 1994. Total ada 144 chapter ya, dan 18 volume. Ya, dibuat dalam 18 volume. Nah, jadi ceritanya tentang Kitan, ini tokoh utamanya, Master Kitan. Jadi, dia anak dari seorang joologis-joologis itu seperti peneliti tentang binatang, tentang hewan ya. Nama ayahnya Taihei Hiraga, dan ibunya Patricia Kitan. Nah, jadi Kitan itu nama dari ibunya. Nah, ibunya ini merupakan seorang bangsawan. Nah, waktu orang tuanya, waktu dia berumur 5 tahun, orang tuanya berpisah. Dan Kitan yang ikut dengan ibunya ke Inggris. Nah, disana ya, sampai dia dewasa ya, dia belajar di Oxford. Kalau kita tahu ya, Oxford itu sangat terkenal. Nah, disana dia bertemu dengan istrinya, dan menikah, dan memiliki anak yang namanya Yuriko. Tapi ya, seperti ayahnya juga, waktu Yuriko 5 tahun, dia dan istrinya berpisah. Nah, jadi akhirnya setelah tamat, dia masuk ke militer, menjadi pasukan khusus. Nah, jadi karena dia sangat pintar, dia akhirnya menjadi pengajar. Disini disebut sebagai dosen, ya. Dan bekerja di bagian, bekerja di, apa namanya, perusahaan insurance. Perusahaan asuransi yang sangat-sangat terkenal di Inggris. Nah, jadi dia istilahnya jadi seorang peneliti, ya. Jadi, biasanya orang kan klaim asuransi, ya. Ada pembunuhan, ada apa ya. Dia jadi kayak detektifnya yang mencari tahu kalau sebenarnya ini klaimnya benar apa salah. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat disini ya, ada tiga nama ya. Naoki Urasawa, Hokusei, Kak Susika. Jadi, kalau kita tahu Hokusei, ini nama pena ya. Ada seniman Jepang yang sangat terkenal namanya Hokusai. Nah, kalau kita tahu ya, Hokusai itu dia yang gambar lukisan-lukisan yang sangat hidup. Kita boleh Google ya, kalau penasaran ya. Hokusai ya, Great Wave Okanagawa itu ada gambar ombak yang sangat bagus, sangat cantik ya. Nah, itu karya Hokusai. Nah, jadi Hokusai itu hidup di zaman lalu, ya. Jadi, ini nama penanya. Nama aslinya Hajime Kimura. Jadi, dia salah satu penulis Golgo 3+. Jadi, kenapa bisa ada tiga nama disini? Naoki ini sebagai ilustratornya Hokusei. Ini sebenarnya sebagai manga story-nya, ya. Yang buat ceritanya. Takashi Nagasaki ini editornya. Jadi, ini salah satu editor yang sangat terkenal. Contoh hasil karyanya yang diterbitkan di Indonesia itu Iliad. Kalau kita ada baca Iliad, itu editornya Takashi Nagasaki. Nah, kontroversi apa ya? Jadi, sebenarnya waktu Naoki Urasawal buat karya ini, dia juga di saat yang bersamaan, dia ada buat Yawara. Nah, jadi timnya ini Takashi Nagasaki ya, editor mereka khawatir ya. Dia masih, waktu itu masih masih sangat muda ya. Mungkin nggak dia bisa buat dua cerita secara bersamaan. Jadi, mereka ya mengundang Hokusei untuk membantu Naoki. Nah, awal-awalnya sih oke ya, tapi rupanya ya, ada perbedaan ya. Sehingga setelah beberapa, setelahnya beberapa kali pertemuan, mereka kurang cocok. Nah, jadi waktu Kimura ya, Hajime Kimura ini meninggal tahun 2004 ya, Urasawal mengatakan apa? Dulu sebenarnya Kimura tidak bekerja sebagai story writer karena ada personal conflict, karena mereka tidak cocok. Nah, jadi sebenarnya Naoki mengatakan dia yang membuat ini. Jadi, sehingga ya, master kita ini banyak kontroversi ya, banyak yang pro dan kontra terhadap hal ini. Jadi, agak mungkin gara-gara itu ya, juga salah satu alasan kenapa sulit ya untuk diterbitkan di Indonesia. Karena bukan hanya satu orang, beberapa orang terlibat. Nah, jadi Naoki Urasawa dan Takasagi Nakasagi, mereka ada buat lagi satu karya namanya Master Kitten Remastered. Tapi saya nggak tahu isinya seperti apa, karena saya belum beli. Oke? Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, tadi sudah penjelasannya. Sekarang kita lihat isinya. Naoki Urasawa, ini awalnya ada halaman warna kilat. Ini yang kilatnya. Ini ada kontennya. Terus ini ada halaman warnanya. Tapi ini kertas biasa ya. Maksudnya, bukan kertas kilat seperti ini. Warnanya cantik. Cantik sekali. Coba semuanya berwarna sampai akhir. Bahkan ini pasti bagus banget. Cuma dia berwarna sampai halaman 10. Lanjutnya, hitam putih. Kalau kita lihat ya, artnya dari dulu sampai sekarang ya. Sama. Sama. Nah, jadi kira-kira seperti ini komennya. Jadi ada kasus-kasus, nanti dia yang selesaikan. Kasusnya ini ya, Revolve itu segit tentang arkitektur lah. Tentang sejarah. Tentang peninggalan-peninggalan. Jadi, rekomen banget. Apalagi yang suka ya sejarah ataupun arkeologi gitu. Nah, di bagian belakang ya. Ini yang Master Gitan 1 di N. Itu ada SFX Sound Effects Glossary. Sama seperti akhirah ya. Terus ini. Art, story, translation, bla 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 bla. Master Gitan 1 tahun 1989 ya. Printed in US, Swiss Media, Desember 2014. Jadi, ini dicetak di Amerika. Oke. Nah, ini. Jadi, untuk harga ya sekitar 20 dolar ya. Kalau dikurskan sekitar 300 ribu. Terus, kena ongkir DLA sekitar 350. Jatuhnya, jatuh-jatuhnya 1 sekitar 350. Nah, ini bukunya. Oke, tebal ya. Kalau bandingkan ya dengan komik Jepang, contohnya ini. Tipis. Jauh lebih tipis. Dan, ini. Ukurannya juga. Oke. Perbandingannya mungkin dengan komik Fismedia lainnya ya. Ini yang Junji itu yang Gyo. Ini lebih besar karena ini yang hardcover. Oke. Nah, jadi ini total ada 12 buku. Buat yang mau koleksi, silahkan kalian bisa cari di buku depo ataupun veriflus ya. Cuma kalian harus sabar menunggu karena datangnya bakal sangat lama. Jadi, hari ini ya kita review sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.